Hei hei hei, halo Indomex, Indomagazines Nah, perang urat syaraf antara Amerika dan Cina Sepertinya masih terus berlanjut sampai saat ini bos Ketegangan di Laut Cina Selatan pun seakan tak pernah ada hentinya sampai Cina Benar-benar menguasai klaim nenek moyang mereka yaitu Nine Dust Line Atau sembilan garis putus-putus yang tak pernah diakui oleh negara dan bangsa manapun Kecuali Tiongkok sendiri Nah, saking kerasnya baru-baru ini militer Cina Tiongkok pun dilaporkan Telah mengusir sebuah kapal perang Amerika Serikat yang masuk ke perairan Laut Cina Selatan Dekat Kepulauan Parasel Jadi di saat kapal perang Amerika lagi enak-enaknya berlayar Tiba-tiba eh militer Cina teriak Woy, pergi kau penyusuk, pergi kau Siapa yang tak kaget apabila tiba-tiba diusir seperti itu bos Hal ini pun menandakan bahwa Cina Tiongkok Semakin mengencangkan otot militernya untuk memperkuat klaim wilayah historis nenek moyang mereka itu Padahal, Kepulauan Parasel sendiri juga diklaim atau dimiliki oleh negara lain yaitu Vietnam Nah, lantas kapal perang apakah sebenarnya yang diusir oleh Tiongkok ini Dan bagaimanakah tanggapan Amerika setelah diusir? Apakah Amerika kabur begitu saja seperti dikejar bebek atau balik melawan nih bos? Oke, di pertengahan video kita bahas Oke, kemudian kita lanjut ke berita keduanya dulu Kini ternyata perbutan wilayah antara tetangga kita Filipina dengan China di Laut China Selatan Masih juga belum kelar-kelar sampai saat ini Bahkan sekutu lama Filipina yaitu Amerika pun kali ini mulai mencak-mencak Dan menyatakan siap pasang badan melawan Cina Jika China berani-berani menyerang militer Filipina di Laut China Selatan Ibarat kata Amerika bilang kepada China Berani kau sentuh Filipina? Skoy, kita baku hantam Nah, mengapa Amerika getol mau melindungi Filipina? Jawabannya ternyata adalah mereka telah terikat dengan suatu perjanjian suci Perjanjian apakah itu? Apakah perjanjian pernikahan? Setelah ini kita bahas bos Kemudian kini berita ketiganya yang mulai sedikit panas Ternyata pangkalan militer China di Laut China Selatan kini Dikatakan telah benar-benar beroperasi Bahkan yang agak joroknya sedikit nih Negara Tiongkok ini pun disebut-sebut sering buang tinja di Laut China Selatan Wah, buang tinja positif aja nih bos Mungkin itu sebagai sumbangan atau sedekah buat kaum ikan-ikan dua fa Yang miskin dan kelaparan di Laut China Selatan Oke, serius Bagaimana kah beritanya? Oke, kita bahas satu persatu mulai dari awal bos Yang pertama Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Militer China mengatakan bahwa pihaknya telah mengusir kapal perang Amerika Serikat Yang secara ilegal memasuki perairan dekat Kepulauan Parasel Di Laut China Selatan pada hari Senin 12 Juli 2021 kemarin Tak main-main bos Kapal perang yang mereka usir ini pun adalah kapal perang USS Benfold Yaitu sebuah kapal destroyer canggih Arleigh Burke-class Yang dilengkapi dengan sistem tempur Aegis Dan kemampuan anti-kapal permukaan, anti-pertempuran udara, dan anti-kapal selam Komando Militer Teater Selatan China ini menuturkan bahwa kapal perang USS Benfold Memasuki perairan tanpa persetujuan negeri Tiongkok, China Menurut Beijing, hal itu secara serius melanggar kedaulatan China Dan merusak stabilitas Laut China Selatan Nah, walaupun telah diusir mundur Namun Amerika pun tak kalah gertak nih bos Perang urat syaraf pun dimulai lagi USS Benfold pun menegaskan bahwa pelayaran yang dilakukan Sudah sesuai dengan hukum kebebasan bernavigasi di perairan internasional Bahkan, mereka juga menolak klaim China yang mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran serius Nah, itu tadi antara Amerika dan China bos Kemudian kita lanjut masuk ke Filipina Dimana baru-baru ini diketahui bahwa Amerika Serikat telah pasang badan untuk Filipina Jika China berani-berani mengganggu militer Filipina di Laut China Selatan Hal ini pun terkait dengan suatu perjanjian antara Amerika dan Filipina Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Pemerintah Amerika Serikat pun baru-baru ini telah mengulangi kembali peringatannya kepada China Bahwa serangan terhadap angkatan bersenjata Filipina di Laut China Selatan Akan memicu respon Amerika Hal ini pun dikarenakan Washington dan Manila telah terikat oleh suatu perjanjian bos Yaitu perjanjian pertahanan bersama yang dibuat pada tahun 1951 silam Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Anthony Blinken pun mengatakan Kami juga menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina Kapal umum atau pesawat terbang di Laut China Selatan akan meminta komitmen pertahanan bersama Amerika Serikat Berdasarkan pasal 4 dari perjanjian itu Nah sebagian dari pasal perjanjian itu pun mengatakan bahwa setiap pihak mengakui Bahwa serangan bersenjata di kawasan pasifik terhadap salah satu pihak akan berbahaya bagi perdamaian dan keselamatannya sendiri Dan juga menyatakan bahwa ia akan bertindak untuk mengatasi bahaya bersama sesuai dengan proses konstitusional No, hati-hati Pak Xi Jinping Jangan lihat luarnya doang Filipina Di belakangnya ada Amerika yang siap mengecerotkan rudal-rudal Tomohawknya kapanpun dia mau Oke selanjutnya pangkalan militer China di Laut China Selatan pun kini sepertinya sudah mulai beroperasi sepenuhnya nih bos Bagaimana tidak Baru-baru ini militer China diketahui telah mengerahkan pesawat peringatan dini dan pengawasan elektronik Serta helikopter di dua pulau yang disengketakan di Laut China Selatan Dan menurut para pakar militer atau analis Ini adalah tanda bahwa tentara pembebasan rakyat China telah memulai operasi udara rutin dari pangkalan militernya Nah ASEAN wajib siap-siap nih bos Gambar satelit yang diperoleh The Washington Times menunjukkan Penyebaran pesawat peringatan dan kontrol udara China yaitu pesawat KJ-500 Pesawat ini pun disebar ke missive RAV di Kepulauan Spreedly pada bulan Mei dan Juni kemarin Foto satelit lainnya menunjukkan penempatan pesawat angkut Y-9 dan helikopter Z-8 ke Subirif pada bulan Juni dan bulan Juli ini Dan pada tahun 2020 kemarin pesawat tempur anti kapal selam KQ-200 China pun juga dikerahkan di pangkalan pulau ketiga di Ferry Cross Reef Tak main-main bos Pangkalan tersebut pun dapat menampung semua jenis pesawat tempur dan pembom Serta memiliki fasilitas docking yang mampu menangani sebagian besar kapal perang China Nah diam-diam menghanyutkan Kini kekuatan sang naga di laut China selatan pun semakin kuat Apakah ASEAN sudah siap menghadapi kemungkinan war besar di masa depan? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Temi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines Terima kasih telah menonton!